ZOMBIE APOCALYPSE ini sudah hari ke-5 hari ke-6 bahkan ya hari ke-6 gue gak gue build hellfire nya dari gogacha ya dari gogacha ini belum gue build sama sekali gue belum coba, gue belum tau dia damage nya seperti apa gue belum testing arena, gue belum ini belum itu ya, yaudah lah ya yaudah lah ya, baru sempat ngebuild sekarang, jadi langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita bakal langsung gas build si hellfire nya, dan disini gue rencana ngebuild dia dari awal dan disini resource yang pengen gue ambil adalah resource nya si sonic cuy jadi nanti si sonic nya bakal masuk ke dalam fact level, bang kenapa yang gak dimasukin fact level si hellfire alasan gue sih simple ya, karena hellfire ini akan menjadi char yang kedepannya akan gue upgrade terus menerus gitu ya sedangkan si sonic kan semakin lama, semakin kesini metanya semakin habis, jadi kayak gue males aja ngebuild char lama, kayak lebih enak ngebuild char baru ya, kepuasan diri sendiri aja sebenernya, sama aja kalo dimasukin fact level juga, oke langsung aja disini gue bakal masukin ganti ke sonic dulu aja gue bakal ganti ke sonic, dan sonic nya langsung aja kita reverse ya langsung aja kita reverse, yang gue ambil adalah ininya dia nih, karakter upgrading nya dia guys oke, kita reverse aja kita reverse semua nah ini perbedaan 100% ini cuman di duitnya doang sih 50, duitnya gue gak perlu sih udah, biarin aja ini kan 2,2, 100% jadi 3,2 yang punya gue udah 284 ya, gak usah ya langsung aja kita reverse cakep banget indah sekali bro indah sekali bro bro, mantap ya oke, kita masukin fact level dulu lah sonic ya, kasian bro masukin fact level dulu ya masukin fact level dulu, kasian bro kasian bro loh, kok di UR kagak ada sonic nya oh, sonic nya masuk sini ya sonic nya masuk sini bro ini ganti ke hellfire bisa gak ganti ke hellfire bisa gak bro mana, 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 mana hellfire, hellfire nah, nice gak bisa dimasukin fact level karena dia ada di lineup utama ya sonic UR, kita masukin aja langsung ke dalam sini nice, langsung aja kita upgrade ya langsung aja kita upgrade si babang hellfire nya mana dia, kok hilang nah ini dia wah langsung bro kita pake dulu dari yang kecil ke yang besar ya kita pake dulu dari yang kecil ke yang besar gas kan evolution gas kan lagi gas kan dari yang 300 evolution nah kita pake yang ini aja dia langsung nanti di level up aja ya ada tombol level up ya kalo masih kecil ini belum ada tombol level up bro evolution cakep banget bos evolution kelas banget bro cuman ini kan gue baru ngebuild 5 hari 6 hari setelahnya ya kan nah ini gue extreme training tetep gue masukin hellfire jadi gue gak rugi hari guys gue gak rugi hari ya cuman emang kan biasanya kalo orang abis gaca kan langsung build abis gaca langsung build nah gue sedikit lambat aja buildnya gitu extreme training tetep jalan ya jadi AWK nya bisa lebih banyak nih kayaknya di video kali ini nih purple nya level up jalan lah pusap-pusap ini merusak kebahagiaan gue ini pusap-pusap ini level up level up terus 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 yuk masih bisa masih bisa yuk masih belum berhenti tidak sampe sini perjuangannya gila ada 200 ribu botol XP bro udah gak kekurangan XP ini gue udah aman banget ini nice masih bisa lagi gas terus bro sampe mentok pokoknya sampe sampe kehabisan resource nya ya sampe abis resource nya men gas terus ini BP nya udah 6 juta aja nih ini BP udah 6 juta aja nih baru dari evolution ya level up lagi evolution kelas level up lagi masih bisa lagi evolusi lagi cakep nah ini udah abis ya ini udah abis sebenernya gue disini cuman kekurangan ini doang sih kekurangan yang qualification nya ya susah ini nyarinya loh cuman ada 3 stage doang cuy sehari ya kalo gak nge-reference bakal lama banget cuman yaudahlah gak apa-apa kita main sabar aja untuk dari segi evolusinya kurang lebih seperti ini kita hampir nyentuh BP di angka 7 juta dan ini attack nya berapa 581 ribu oke lumayan nah ini dia langsung masuk kesini ingat teori gaming vibes apa kalo nge-upgrade skill to E1T apa tuh bang to E1T 2 evolusi 1 kali training 1 kali training tahan langsung kalo udah bisa evolusi evolusi 2 kali nah evolusi 2 kali nice baru training lagi 2 E1T nih emang udah cara paling efisien untuk meng-upgrade karakter guys evolusi ya cara paling efisien emang masukin fact level ya gak apa-apa ini satisfaction nya setelah gacha ya nge-build yang bikin gue seneng ya jadi jadi gue lebih baik gue reset gitu cara-cara lama gue gue nge-build lagi cara baru gue ini ini this is the satisfaction bro ini satisfaksinya nih sangat amat tinggi nih satisfying nya gosh limit 11 kita upgrade terus cakep kita gas lagi ke limit 13 indah sekali kita training boom 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 nice limit 13 limit 14 limit 15 kelas upgrade lagi 75 gosh evolusi ini sampe berapa nih bisa nih kayaknya dikit lagi udah gak bisa nih ini 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 dikit lagi nih dikit lagi udah mentok nih cakep kita gas kan lagi evolusi lagi evolusi lagi kelas bro nah ini nih nanti buff gear nih kita kalo udah berkecimpung di buff gear ini mungkin sedikit pusing kepala kita ntar guys mungkin kepala sedikit pusing nanti sedikit nyunyutan ya kalo ini mah masih aman bro masih evolusi sama skill tenang aja dulu ya udah masuk ke merah udah masuk ke merah dia boom 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 mulai berasa ya mulai berasa ya mulai berasa ya boh koinnya mulai berasa guys kalian lihat koinnya guys mulai berasa koinnya boh abis berapa tuh coba kita gas lagi ya kita abisin aja lah koinnya lah sekali lagi lah boh oke ya 70 ribu abis berapa nih 70 ribu koin abis berapa hmm beratnya beuh alotnya bro luar biasa oke udah abis 20 ribu aja udah abis 20 ribu koin aja beuh dari 70 ribu guys dari 70 ribu guys aduh berat banget aduh beratnya beratnya luar biasa emang ya 24 oh 24 udah max level ya ini kita biarin aja dulu disini nah swiryu gwnya bahkan belum loh swiryu gwnya ini swiryu gw kok masukin dikit lah guys kasian guys kurus swiryu gw guys masukin dikit lah swiryu lah oh itu mah gak dikit bro bagi 2 bagi 2 malefire ya malefire juga enak aja malefire juga harus dibuild men kenapa jadi swiryu men mana 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 malefire nah malefire boh udah 7,6 BP nya ya luar biasa ya upgrade 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 atau biarin deh 125 dulu deh buat gue daily besok-besok kan ada upgrade skill ya oke untuk evolusinya udah mentok limitnya juga mentok ini udah max level sekarang kita langsung ke limit breaknya nah ini dia limit breaknya ini yang gak bisa banyak guys limit breaknya yang gak bisa banyak ya karena gue kan gak nge-pull sampai 180 aja otomatis chart gue jadi lebih dikit dan yaudah cuman ada segini doang mau gimana lagi ya gue juga dari kemarin lagi ini sih lagi masukin ke extreme training terus sih baru hari ke ini hari kesekian udah 15 ya 15 bro gas eh berarti hari kelima ya ini ini hari kelima gak sekian terus upgrade 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 nice 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 nah limit break nah ini kayaknya oh gue tau guys gue tau guys sekarang kan lagi ada rate up s-ac kayaknya kita gak bakal gacha s-ac aja deh sekalian buat dialokasikan ke hellfire ya ini dapet chartnya si ini guys dapet chartnya si hellfire ya dapet chart hellfire bro ini bro kayaknya kita gas gacha aja kita gas gacha aja kita gas gacha aja coba kita habisin 40 tiket dulu ya kita atau kita buat genos aja dulu ya kayaknya buat genos aja deh sabar buat genos kah? atau genos tetap belakangan aja lo kan dapet chart kan lumayan kan dapet chart sampe 100 ya wow wow 13 ah percuma sih guys gue gacha juga gue gacha juga kayaknya kayaknya buat genos aja deh lumayan ya buat genos ya jadi ini karena hellfire kan gue gak all in all in banget ya kalo genos kan bakal bener-bener gue all in nanti jadi ya kita tunggu di ini aja dulu kita tunggu di genos aja dulu deh gapapa kayak gini dulu aja ya lumayan lumayan oke evolusi udah skill udah limit break udah awakening udah journey kita claim dulu nice nice dapet 10 chart gratis ih kurang 1 bro gue gak mungkin pake chart nah kurang 1 biarin ya beh ini dia ini dia bro ini dia bro ansil dulu ya minimal ansil-ansilin dulu minimal ansil-ansilin dulu minimal ansil-ansil ya oke kita buka-bukain buka-buka minimal talentnya sampe kebuka ya sampe talentnya kebuka ya bro ansil-ansil ini juga ansil-ansil ini gas ini gas ini gas ini gas nah ini buka buka kita ratain 4 dulu tenang birunya masih banyak guys gak perlu farming ya birunya masih banyak gak perlu farming bro cakep ini juga rata 4 pokoknya rata 4 men pokoknya rata 4 men gas gas ini 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 rata 4 rata 4 ih abis abis tenang masih ada banyak nyoh makan tuh masih ada banyak om tenang om jangan khawatir om masih ada banyak om ini ke 4 dulu ya 4 tuh udah standar minimal guys nah kalo udah 4 baru kita full attack dulu ya full attack dulu om langsung full attack full attack gas kan nah ini mungkin bakal gue skip aja ya karena ini bakal panjang banget guys prosesnya gue pengen gue fullin semua oke langsung aja kalian liat pas udah penuh ini semua talentnya ya oke guys disini gue baru aja kelar ngeupgrade talent 2 nya si hellfire dan ini luar biasa banget ya baru ngebuild langsung fully upgrade talent 2 segar segar sekali om langsung aja ini kita balikin lagi ya ke dalam kantong kemasan ya kita balikin ke dalam kantong kemasan masih ada sisa 1300 masih aman lah ya ini langsung aja kita buka sac kita modal berapa 51 51 nanti kita ada reset reset juga sih ada alokasi-alokasi tipis ya ini yang penting kita talentnya udah buka semua kita baju buka semua nice banget terus ini talent 3 nya kita gak bisa buka sayangnya karena kita belum limit break bintang 4 bro jadi yaudahlah ya kita seadanya dulu aja untuk talentnya disini gue pasti pake aduh ini kali ya increase dot kali ya ini asik sih pake ini gue belum ada talent-talent bagus men coba-coba-coba coba-coba kita cac juga buka kita lihat dulu ya aduh pake talent siapa ini om pake talent siapa talent-talent siapa oh gue tau nih sepertinya guys gue sepertinya tau men harus pake apa bro kita coba liat ini dulu ya nah masih banyak men masih banyak bro boh ini tujuh nih ini tujuh nih ah tujuh pake aja damage si gil ya damage si gil terus gue mau ambil ini gue mau ambil yang DOT nanti kok lu pd banget bang ngambil yang ini bang iya karena apa buat genos genos gue udah pasti pake ini dot increase attack increase boh ini gue udah pasti pake sih jadi gue bakal pd banget gue ngambil ini guys gue pd banget ngambil ini sekarang kita masukin ke hellfire dulu aja karena sama-sama main DOT kan pd banget bro pd banget bro pd banget bro asli bro terlalu pd ini bro kita upgrade aja langsung kita masukin ke dalam sini inlay terus ini kita langsung aja inlay juga beuh cakep tuh anaikin hit lagi ya hit increase attack beuh ngacok men ini gawat bung ini sangat gawat bung nah untuk ininya kita harusnya pakenya si ini ya apa namanya vitality ya kalau ada vitality kita pakenya vitality bro cuma vitality siapa yang bisa kita ambil vitality siapa yang bisa kita ambil sepertinya tidak ada vitality ini disini nah yaudah lu punya metal netnya 7 nih gue ambil aja dah lu pake yang ini aja pake yang 6 aja 6 6 ada gak nah kau pake ini aja nah ya pake itu aja gak tau nih bagus apa gak nih buat si hellfire gak tau nih yang 7 bagus apa gak ini apa res res increase ya boleh lah res increase lah ya res increase boleh-boleh lah guys mantap mantap banget oke mantap banget disini evolusi udah skill udah limit break untuk sekarang masih bisa segini awakeningnya juga segini journey udah talent udah sekarang kita langsung masuk ke bagian gear nah ini 9 juta bro ini belum masukin gearnya udah 9 juta dengan attack 637 ribu mantap nice ini favorit gua nih ini favorit gua nih nge-upgrade ginian kalung nih favorit gua nih nge-upgrade keepsake ya kita gas kan kita enhance aja langsung boom kelas ya demon gas untung ini demon bro untung ininya demon tapi gak tau nih SHC gua cukup gak ya kayaknya kita bakal ambil dari si sonic sih eh gak ngambil dari metal net sorry gua bakal ngambil dari metal net nice 120 langsung segar sekali segar sekali nah ini untuk kalo keepsake kayaknya gua gak bakal ngambil si keepsake men nanti men kayaknya gua gak bakal ngambil keepsake ya nah ininya apa sih jadi 1200 cuy jadi 1200 terus ada 80% chance mantep banget lagi keepsakenya keepsakenya ngeri banget lagi bro aduh pusing lah ini pusing lah ini ada 16 pake pake udah kurang yuk kita reset udah kurang yuk kita reset metal net kamu sayonara metal net metal net kamu sayonara ntar metal net ganti sonic dulu metal net metal net metal net cabut yuk metal net terima kasih atas jasa-jasamu metal net we love you but we don't need you seribu diamond lagi ngerisetnya walah nice mau gak mau guys udahlah reset lah sayonara metal net lah sayonara metal net lah udahlah udah cukup metal net sama perjuanganmu ya udah cukup metal net sama perjuanganmu terima kasih i love you i love you but you don't love me we are happy family terima kasih lanjut mana hellfire gua hellfire nyoh nih semua buatmu ya hellfire ya semua buat dirimu hellfire semua buat dirimu hellfire nyoh makan beuh beuh segar clash mahal bang mantap bro oke udah full ya atas udah full langsung masuk ke gear ya guys nah ini kalo udah masuk ke gear nih tadinya kalo ngomongin gear ya gue tadinya pengen masukin hellfire itu set drive tapi set drive gua tuh gak ada karena apa swirio gua udah set drive ya kan boros gua udah set drive ya kan aloh gua udah full set drive udah tiga car gua full set drive otomatis bahannya kekurangan ini maunya set drive tapi karena gua gak ada gua gak ada set drive ini sebenernya ada sih beberapa set drive ya mana dia loh kok gak ada gua kayaknya ada set drive deh yang gak kepake nah ini baju gua ada nih dua set drive gak kepake baju aman kalo set drive ya celana aman ada satu nganggur ya kan terus kakinya kakinya aman gak kakinya aman nah tapi gua kurang satu disini gua kurang satu lagi ya ada tapi punya swirio gak mungkin gua lepas punya swirio karena swirio gua masih pake banget jadi mau gak mau gua mau ganti ke set fiery harusnya sih bisa aja si drive nya gua pindah ke hellfire swirio nya pake fiery karena swirio fiery kan bagus tuh cuman gua males resetnya ditambah mahal jadi udahlah bodo amat toh swirio bentar lagi kita bakal reset kan kalo ada genos kan swirio gua matiin deh guys maksudnya bukan swirio gua matiin ya maksudnya gua singgirkan swirio nanti jadi ya yaudah mau gimana lagi swirio nya masih gua pake tapi resource nya tetap gua alihkan ke hyper dps genos gua nanti oke paling kayak gitu aja penjelasannya langsung aja disini gua bakal pake set fiery guys set fiery full attack attack percent bang kenapa gak main attack create karena untuk hellfire ini gua lebih fokus ke dot nya ke dot damage nya dia gua gak fokus ke damage output karena kalo kita ngomongin create otomatis kita ngomongin damage output ya guys ya apakah jelek bang ya gak jelek jelek banget sih cuman gua pengen memaksimalkan potensi dot nya aja burn nya gitu beuh mantap bro mantap bro beuh kelas fiery nya langsung full set ya fiery langsung full set nice kita upgrade dulu kita upgrade dulu oke untuk gira kita upgrade dulu kita ratakan 40 40 40 40 cakep kita ratakan dulu ini oke kita masuk ke angka 50 50 50 50 50 60 60 50 55 55 oke cakep udah rata ini kita B2 dulu rata kita B2 dulu rata karena kita harus alokasikan juga ke buff gear ya jadi gua mau rata dulu aja gak yang satu all in bener-bener all in banget udah bisa mengebantu ngangkat lah ini sebenernya ini ya B3 lah B3 masih boleh lah masih 8 SAC masih oke nih pakai 8 SAC masih oke banget ini masih pakai 8 SAC kalau 16 sudah lumayan mahal ya refine-nya nanti aja oke untuk gira paling kayak gini dulu kita langsung masuk ke buff gear buff gear juga sebenernya udah gua siapin untuk monsternya disini gua bakal pakai attack-attack gua bakal pakai attack-attack disini gua jadiin red buff gear juga attack bonus attack-attack-attack-attack-attack cuman sayang banget bawahnya defense ya sebel banget gua memang udah gergetan banget gua udah ini soalnya udah bagus banget statusnya attack-attack-attack-attack-attack-attack attack semua mau gimana lagi guys attack-attack-attack speed bonus-speed bonus nggak mungkin gero ribas attack-attack-attack attack-attack itu lebih bagus ini kan itu lebih bagus ini kan atau ini ini attack bonus wah bingung sih bro bingung sih bro yaudah kita pakai ini dulu aja sementara nanti kalau ada yang lebih bagus gua ganti ya crit-crit nah kalau ngomongin duelist nih gua ada yang kret-kret-kret attack-attack bawahnya HP tapi sangat disayangkan tapi ini fokus ke output dan ternyata oh ternyata gua punya yang fokus hit ternyata gua punya triple hit gua capek-capek nyari hit ternyata gua punya hit guys mana dia mana dia nah ini dia triple hit raise HP tapi saya nggak ada attack-nya dan bawahnya defense sebel sebel banget cuman yaudah karena hit mau nggak mau gua pakai dan disini demon level ada damage rate damage rate attack jujur nih gua nggak tahu status apa yang harus gua fokus disini karena ada damage rate harusnya ini ya damage bonus ya bonus damage ini ya atau apa guys coba kalian komen di bawah guys kira-kira yang bagus apa buat buff gear demon levelnya untuk sekarang lagi dan lagi gua pakai ini dan bawahnya refine-nya defense sampah banget guys asli jadi ini nggak bakal gua refine ya ini nggak bakal gua refine gua bakal asensi aja guys udah cukup ya lebih dari cukup untuk di asensi saja kita ke B3 rata dulu aja ini ke B3 rata dulu aja nice ini juga B3 rata dulu aja cakep cakep indah sekali nah untuk untuk sisa SAC-nya disini bakal gua simpen karena gua harus masih buka talent 3-nya si Hellfire nanti talent 3 Hellfire kan kalau nggak salah memang 3 kolom itu eh 3 kota itu perlu 45 SAC pas banget kan memang kayak udah ini udah takdirnya kayak memang ini udah takdirnya tuh ya udah segini gitu luar biasa sekali oke langsung aja disini kita ah ini jangan lupa master gitu nah cukup cukup nice untuk masternya yang penting ke upgrade nggak kelupaan kayak cara-cara sebelumnya sekarang kita lihat disini jangan lupa nambahin status gampang banget ya nambahin statusnya tinggal kita aktifasi aja nambah powernya luar biasa luar biasa sekarang BP-nya ada di angka 14 juta normal sih lumayan sih gua cukup bangga sih dengan angka ini ya gua ini deh gua refine nih biar nambah-nambah ya biar nambah tipis-tipis boleh lah bonus arena damage free bonus arena damage free boleh sih ini ini nggak dikit-dikit ini guys ini nggak dikit-dikit ini guys arena damage free kepake bro kolom kolom aduh sayang banget kolom bukan raw ya kalau raw gua fullin tuh kalau raw gua fullin tuh kita masuk satu-satu dulu ya colok satu-satu-satu dulu aja nice ini nggak bisa gua refine karena defense aduh defense-defense semua parah bro parah uh langsung 17 juta langsung 17 juta powernya ya luar biasa luar biasa take-nya 1,7 doang ya hit-nya berapa loh kok hit-nya cuma 28% wah lah hit-nya belum belum full bro makanya gua kakit kok hit-nya cuma 28% belum full belum full belum full ya fullin dulu dah belum full belum full belum full mana gua punya triple hit kok hit gua receh amat ya full fullin 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 resource masih banyak resource ya resource masih aman oke cakep abandon nice alah ayolah om udah lah om eh nice nice oke udah full ini udah full ini udah full nah ini baru udah full semua men hit-nya 42% ya lumayan lah oke lah ya paling kurang lebih seperti itu ya belum nanti gua tambah talent 3 ini 20 juta tutup mata sih kalau kata gua sih kita tes di selanjutnya di next video oke terima kasih semua buat kalian yang menonton semoga kalian suka dan teriburkan konten kali ini jangan lupa buat kalian like share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye-bye